Dunia ini terlalu banyak aturan buat nentuin siapa kita sebenarnya Harus beginilah, harus begitu, rambut lo harus resapi, harus sederhana, harus normal Rambut lo harus lurus, harus keriting, jangan begini, jangan begitu Ah, capek Dunia ini emang kayak panggung sedrama ya Yang penuh aturan Kadang sekali ngerasa pengen keluar aja gitu dari semua ekspektasi-ekspektasi sosial Dan juga aturan-aturan yang ngebetasin hidup kita ini Pengen banget jadi diri sendiri tapi takut dijet sama orang lain Nah, kabar baiknya di Jepang itu ada satu gerakan Dimana semua orang bisa bebas mengekspresikan diri Dengan gaya rambut ataupun dengan warna rambut Dan dengan bentuk yang itu aneh banget kayak ngelawan geripetasi gitu Dan itu bukan cuma fashion Tapi itu adalah pemberontakan dari normalisasi standar Gaya rambut ataupun pada lifestyle pada umumnya Gue akan bawa kalian lebih dalam ke dunia visual kayak Tepat dimana rambut dan penampilan gak cuma jadi hiasan Tapi juga cara buat ngukapin hati dan pikiran Visual kayak itu muncul pertama kali di Jepang di akhir tahun 80an Visual kayak adalah subkultur dari Jepang Yang menyampurin musik rock dengan fashion yang nyentrik Visual kayak artinya gaya visual Visual kayak juga berawal dari musik rock dan metal Tapi berkembang jadi lebih besar Dan ini bukan cuma soal musik Tapi soal penampilan Yang ekstrim dan bener-bener dramatis Ya lo bayangin aja Rambut yang tingginya bisa ngalahin gedung dua lantai Makeup yang tebal kayak pemeran pantomin mungkin Dan outfit yang nyentrik seolah-olah mereka mau tampil di kayak pemintasan renong kali ya Gak sih? Bucanda? Visual kayak bilang kalau lo lupakan aturan standar Ini adalah seni dimana lo sendiri adalah kanvasnya Rambut tinggi, warna-warni, dan kostum yang hampir seperti karakter anime Itu terjadi saat band-band rock Jepang Kayak ex-Jepan mulai gak mau ikutan aturan pasar musik mainstream pada umumnya Mereka bilang musik gue itu keren Tapi penampilan gue harus lebih keren dong Ya lo bayangin aja sih di Jepang Yang serba seragam dan tertib Tiba-tiba muncul orang-orang dengan rambut kayak singa Itu statement banget sih Kayak bilang gue ada dan gue bakal menunjukin diri gue sepenuhnya Jadi gaya rambut visual kayaknya adalah perlawanan terhadap aturan yang terlalu disiplin sih Mereka tampil dengan loud dan proud Dan berani buat berbeda Ini lebih bukan dari sekedar gaya rambut ya Tapi ini adalah sebuah revolusi Harajuku Tokyo adalah tempatnya Ini kayak Disney lain buat orang-orang yang cinta kebebasan direct space ya Disana itu orang-orang gak takut buat nunjukin diri mereka sebenarnya Rambut mohal, warna rambut ungu, biru, hijau, atau bahkan full glitter ya Semua sih disini ada ya Harajuku jadi pusat dari visual kayak tempat dimana rambut, fashion, dan musik bertemu Di tempat ini gak ada yang aneh ya Yang ada cuma gue dan lo yang jadi diri sendiri Begin sih ya kayaknya ya Dan sekarang visual kayak masih bertahan dengan berbagai generasi baru ya Yang pastinya sih itu kayak orang tuh banyak meneruskan kultur ini Banyak anak muda yang masih menggunakan daya visual kayaknya ya Mau event cosplay ataupun festival-festival musik di seluruh dunia mungkin Nah visual kayak itu adalah perayaan kebebasan diri ya Di saat banyak orang milih untuk blend in Ngikutin standar pada umumnya Visual kayak ngajarin kita buat stand out Tampil beda dan jadi diri sendiri Tanpa takut apa kata orang Kalau lo pengen rambut ungu neon atau eyeliner tebal kayak panda Go for it Ini adalah hidup lo Lo itu unik jadi tunjukin aja Dan kalau lo sering denger musik-musik seksual kayak gitu ya Itu sih bukan sekedar ketukan drum ataupun riff gitar yang dramatis Tapi itu tuh kayak nulis di diari tentang Terasaan lo lebih ngerasain semua emosi Cinta dan sakit hati itu bersatu dalam satu lagu Jadi visual kayak itu kayak buffet gender kali ya Lo mau dandan kayak cewek Atau lo mau dandan kayak cowok Atau campur-campur dah Go for it Karena semua orang bebas berekspresi Dan itu yang bikin visual kayak ini unik gitu ya Jadi yang uniknya tuh dari situ dia Karena visual kayak bukan dari sekedar fashion Atau musik aja Ini tentang kebebasan Tentang ngasih ruang buat lo Buat nunjukin diri lo apa adanya Di era yang sering kali nuntut kita buat seragam Visual kayak itu bilang Lo punya hak buat ngatur hidup lo Dan cara lo tampil adalah bagian dari kebebasan itu Kayak ngelawan setiap gender kayak gitu ya Cowok-cowok pake makeup mungkin Pake dress yang elegan dan rambut yang mencolok Bukan jadi masalah lagi sebenernya ya Karena visual kayak itu ngajarin bahwa ekspresi diri itu jauh lebih penting daripada aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang lain Visual kayak ini gak bakal meledak tanpa adanya tokoh-tokoh yang ngeploporinya gitu Atau yang ngangkat si culture ini ya Kayak Yoshiki dari Ace Japan adalah sosok pionir dari visual kayak ini ya Dia bukan cuma jago main drum dan piano juga Tapi bisa ngebawa dan nge-influence banyak orang Dengan rambutnya yang belon gitu tinggi kayak singa gitu loh Nge-blend antara power dan elegansi sih ya Dan ada juga Gekuto dari Malice Meiser dulu ya Rambut yang lebih elegan dan cool vibes gitu ya Ngebikin visual kayaknya jadi lebih ya reachable aja sih buat banyak orang Terus ada mana sama ya Yang bener-bener kayak pre-goat gitu sih dari dunia lain Itu gitarisnya Malice Meiser Laki-laki dengan make up dan dress yang bikin kita mikir gender tuh Cuma kotak yang dibikin buat ngebatasin kita aja sih Ada juga Heidi ya dari Luck and Chill Yang sering banget gunta-ganti setaya rambut sampe gua biung itu Semuanya sih keren-keren ya Dan kalau pengen lebih ekstrim lagi nih Gue mau kenalin sama salah satu vokalis ya Itu nama B-nya adalah Dear and Grey Jadi gaya rambut yang bisa bikin kita tuh berteriak Gila sih ini keren banget Dia tuh bawa kayak yang dark kayak gitu Kayak horror yang bikin merinding Pokoknya bisa tuh makeup-nya yang serem-serem kayak gitu ya Gaya rambut ya Dan juga steak egg yang memukau Sampai dia cabik-cabik mulut tuh kayak keluar darah kayak gitu Ya meskipun mereka tuh berada pada generasi yang berbeda ya Tapi mereka semua punya satu pesan yang sama Yaitu express sendiri gak ada batasnya Dan style itu tentang keberanian lo buat jadi diri sendiri Jadi visual kayak itu ngajarin kita satu hal penting Bahwa jadi diri sendiri itu gak pernah salah kok Meskipun artinya lo harus jadi berbeda Jadi visual kayak itu bukan cuma soal musik atau fashion Visual kayak itu soal kebebasan Soal berani bilang ke dunia gue adalah gue Dan di Indonesia sudah banyak ya komunitas-komunitas visual kayak yang udah terbentuk ya Baik di media sosial maupun secara langsung mungkin ya Karena fans dan entusiasnya pun sering gathering untuk berbagi minat Berdiskusi tentang musik, fashion, dan gaya hidup visual kayak gitu ya Terutama di kolok besar ya kayak Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya Event seperti festival budaya Jepang juga Kayak konvensi anime dan konser rumsik seringkali juga mengangkat tema tentang visual kayak ini ya Jadi banyak banget sih sebenarnya Sekarang udah gak tabu lagi Artinya ini memberikan kesempatan bagi penggemar untuk merayakan budaya ini ya Dan melihat penampilan band-band lokal yang terdespirasi oleh visual kayak ya Coba kalau lo tau siapa sih band lokal yang sering visual kayak ya Coba komen di bawah ya Visual kayak ini juga di Indonesia adalah cerminan dari keinginan generasi muda Untuk mengekspresikan diri dan mengeksplorasi identitas mereka yang telah menjadi simbol penerimaan diri Dan keberanian untuk tampil beda Banyak kok penggemar yang merasa bahwa visual kayak itu memberi mereka ruang ya Ruang untuk mengekspresikan identitas mereka itu loh Dan di tengah tekanan untuk confirm ke normal-normal sosial Jadi fenomena ini juga meningkatkan kesadaran ya tentang budaya Jepang di Indonesia khususnya ya Dan mereka menginspirasi generasi muda untuk lebih mengenal Dan mungkin ya menghargai juga budaya yang berbeda ya Dengan adanya musik, fashion, dan juga komunitas yang mendukung dari visual kayak ini ya Visual kayak juga telah menjadi bagian penting dari subwulture di Indonesia Jadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan visual kayak baik di dunia maya maupun ya Tak terus berkembang dan menariknya lagi Lebih banyak orang untuk ikut mungkin ya gaya-gayaan visual kayak gitu ya Nah kalau kalian suka video ini jangan lupa like ya dan subscribe juga Dan share mungkin ke teman-teman kalian ya Dan oh iya ini, gue pengen denger juga sih cerita dari kalian ya Kalau lo punya kesempatan nih, kesempatan buat berekspresi tanpa batas Kira-kira gaya rambut apa yang bakal lo pilih ya Mungkin mau bikin visual kayak juga atau apa itu Coba kamu komen di bawah ya Dan ingat, rambut lo tuh bagian dari siapa diri lo Jangan takut buat beda ya Karena dunia ini udah penuh sama orang-orang yang B aja gitu Jadi menurut gue, stay bold, stay you, and be yourself Sampai ketemu di video selanjutnya